assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya disini sudah ada satu buah produk yaitu battery tester dengan kode BT168 D ini digunakan untuk mengecek tegangan baterai namun yang ukurannya kecil-kecil ya bukan untuk baterai mobil atau kendaraan atau aki dan untuk harganya sebesar Rp26.000 di toko online baik teman-teman sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengecek beberapa macam baterai dengan berbagai ukuran menggunakan alat ini yaitu sebuah battery tester dengan kode BT168 D Oke untuk barangnya ini disini setiap bagian untuk pengetesan sudah disertakan lambang kutub positif dan negatif baterai dan dipastikan untuk pemasangannya supaya jangan terbalik dan di atas alat ini juga sudah tertulis beberapa keterangan ukuran baterai atau jenis baterainya ya ada A3 A2 dan ada jenis baterai kotak dan beberapa jenis baterai lainnya baik teman-teman langsung aja kita peragakan bagaimana cara mengecek beberapa baterai sudah sudah saya siapkan yang pertama ini baterai kotak untuk pengecekannya ini tempat menyambung kutubnya ada di atas ini ya di situ sudah ada tanda positif dan negatifnya tinggal kita colokin kita sambung seperti ini aja Oke dari hasil pengukuran menunjukkan nilai di angka 9,45 volt namun ketika saya lepas dan saya cek lagi hasilnya malah ada perbedaan ya sekarang malah di angka 9,56 volt teman-teman oke lanjut kita ukur baterai ukuran A3 ya seperti ini untuk caranya kutub positif dan negatifnya jangan sampai terbalik oke hasil pengukurannya di angka 1,66 volt apakah alat ini akurat atau enggak nanti akan saya coba bandingkan menggunakan multi tester ya oke lanjut untuk baterai A3 lagi namun ini baterainya yang udah agak berkurang kapasitasnya ya ini ketemu nilai di angka 1,40 volt oke teman-teman lanjut lagi ke baterai ini baterai rechargeable ya yang bisa di charging bisa diisi ulang kapasitasnya 1200 mAh oke tertera di sini nilainya 1,38 volt kalau baterai charger apa baterai charge ulang itu kan kapasitasnya cuma 1,2 ya oke lanjut ke baterai ukuran 18650 sekarang kita cek berapa tegangannya yaitu nilainya di angka 3,90 oke teman-teman sekarang ada sebuah mini cell atau baterai yang ukurannya sangat kecil ya ini saya coba ukur apakah bisa diketahui hasil atau nilai voltasennya ya oke kita sambungkan untuk positif dan negatifnya jangan sampai kebalik seperti ini ya teman-teman seperti ini mari kita lihat nilainya hasil pengukuran menunjukkan nilai di angka 1,17 volt baik teman-teman sekarang saya akan bandingkan dengan pengukuran menggunakan multi tester dari baterai tester ini tegangannya di 1,65 ya sekarang saya ukur menggunakan multi tester di angka 1,63 volt jadi ada selisih 0,00 ya maksudnya 2 digit desimal di belakang koma dan itu menurut saya diabaikan saja karena terpautnya nggak jauh ya oke saya coba lagi ini untuk baterai yang bisa di charge tegangannya 1,32 ya dari multi tester dan di baterai tester di angka 1,36 jadi selisihnya itu sangat kecil ya jadi menurut saya masih akurat untuk pengecekan menggunakan baterai tester ini oke ini baterai kotak juga saya cek perbandingannya 0,2 volt ya dan itu juga menurut saya nggak terlalu signifikan sih oke teman-teman mungkin dari review ini saya mengambil kesimpulan alat ini menurut saya cukup worth it ya untuk dimiliki karena dalam penggunaannya sangat cepat dan sangat mudah untuk kalian kaum hawa atau ibu-ibu pun juga pasti gampang ketika mencari baterai di rumah untuk mengetahui tegangannya masih ada isinya atau nggak dan apakah masih layak dipakai atau nggak cukup menggunakan alat ini saja oke teman-teman mungkin itu aja review dari saya semoga video ini ada manfaatnya terima kasih kalian yang telah menonton semoga rezeki kalian berlimpah akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati